Rekan-rekan dalam topik bahan belajar Memang banyak diksi yang kita lihat Yang perlu kita lihat Namun memang ada beberapa hal yang perlu kita lihat dari sisi tren Baik, saya akan melihat tren Tren Google-nya ya Tren Google-nya kita akan melihat dari tren Google Oke Pertama saya lihat dari Teaching Material Oke, Teaching Material Oke, kita sudah mendapatkan data ya Kecenderungannya per harinya Kemudian saya ambil Learning Material Oke, kita lihat Oke, kita sudah mendapatkan dua data Kita coba dengan learning object Learning object Ini juga kata juga Learning object Oke, kita sudah dapatkan juga Ada juga Digital content Digital content Digital content juga Bagus juga Ini kelihatan di sana Learning material Teaching, kemudian Ini yang lagi nge-hit Open educational resources Ini mungkin lagi nge-hit Nah, ya kan Ya, lebih Lebih tinggi Konstruksnya Konstruksnya Konstruks yang dicari oleh Para Para pengguna ya Pengguna diksi ya Jadi, dalam konstruksi Pembelajaran kali ini Kita memang lebih banyak Bermain di Definisi ya Di topik itu hanya Bermain definisi-definisi Yang umumnya ada Berapa istilah gitu Yang sebenarnya Kemungkinan ya Kemungkinan itu Mengarahnya pada Satu bahan Satu barang Namun, karena Perbedaan cara pandang Sudut paradigma Dan sebagainya Sehingga muncullah Beberapa diksi ya Beberapa diksi Baik Kita cari Di negara sebelah Oke Yang Indonesia tadi Sudah kelihatan yang Open educational resources Maling banyak diksi Dicari Oke Yang 11-12 lah Dengan Malaysia ya Dengan Malaysia Analisis dari Google Trend ini Hampir sama Rate tertinggi Masih dipegang oleh Open educational resources gitu ya Warna ungu Sedangkan Teaching material Learning material Learning object Ini yang mungkin Agak Agak rendah gitu Ini Learning object itu Muncul Tahun 2000-an Dia namanya Sebenarnya Learning object material Kita ganti aja Kita ganti aja Change ya Edit Kita edit Ini Learning object Material Dulu Terkenalnya ini Learning object material Sama saja Tambah turun Dia Learning object Mungkin Betul Ada learning object Di Indonesia Juga Coba kita cek Di Indonesia Indonesia Dulu pernah Ngetrend Dengan sebutan Learning Ya Memang Berarti Learning object Kita edit Kita edit Learning object Oke Oke Eh Maaf Learning object Material Kita ganti Oke Oke Learning object Kita kembalikan Baik Sekarang di Mungkin di Kanada Ini juga Salah satu Barometer Hampir sama juga Hampir sama juga Jadi memang ada Ini yang paling Ngetrend memang Open educational resources Yang lainnya Iya rata-rata lah United State Oke Oke Malah justru Lebih Menguat ya Di United State Di Amerika Itu Open educational Resources Wah Luar biasa Dia Dia Menempati Rings Ya Rings Nah Kalau Dilihat Dari Diksi-diksi Ini Memang Perbedaan Perbedaan Ini Merupakan Sebuah Cara Pandang Setiap Negara Setiap Negara Memiliki Konstruk Yang Berbeda-beda Jadi memang Kita sudah Melihat Sendiri Sudah Melihat Sendiri Bahwasannya Dalam Konstruk Ini Di Indonesia Pun Akan Mengalami Perihal Ini Tentunya Bagi kita Sangat Tidak Bijaksana Kalau Diksi-diksi Ini Dibenturkan Ya Ini Hanya Masalah Siapa Imam Siapa Makmum Gitu Aja Dia Mengimani Yang Mana Namun Saya Memiliki Pemikiran Yang Mungkin Berbeda Dengan Mungkin Dari Beberapa Kalahkan Memang Kita Agak Lebih Moderat Saja Kita Menyikapinya Tidak Perlu Se-Extreme Kita Ngikutinya Berapa Diksi Kita Ikuti Dengan Cara Kita Nah Kali Ini Memang Mata Kuliah Kita Kita Pilih Adalah Di Media Pembelajaran Media Bahan Ajar Pengembangan Bahan Ajar Digital Tapi Prinsipnya Diksi Ini Harus Kita Cakup Supaya Nanti Rekan Rekan Tidak Bingung Lagi Mungkin Lebih Baik Teman Teman Juga Harus Membuka Mata Lebar Lebar Istilah Apalagi Yang Yang Ada Disini Tentunya Tidak Hanya Ini Saja Masih Banyak Lagi Istilah Yang Dikembangkan Setiap Orang Untuk Mempengaruhi Orang Lain Untuk Mengikutinya Monggo Ini Semua Adalah Topik Topik Yang Sebenarnya Menarik Untuk Kita Ikuti